Halo, kita ketemu lagi di bagian ke-6 materi kuliah sistem pengelolaan basis data. Kita, video ini kita akan khusus membahas mengenai database management. Ada beberapa yang akan kita bahas mengenai database management. Kita mulai dengan database recovery management atau pengelolaan pemulihan basis data. Jadi, tujuan dari database recovery management ini adalah mengembalikan basis data dari kondisi tertentu, kondisi yang tidak konsisten atau ada kesalahan atau transaksi bermasalah tidak bisa dilaksanakan ke kondisi sebelumnya yang konsisten. Jadi, database recovery management ini mengacu kepada atomic ya, ingat kembali lagi, A-C-I-D-S, bahwa transaksi itu harus diperlakukan sebagai atomic, sebuah unit kerja logis tunggal di mana semua statementnya atau semua operasi diterapkan harus diselesaikan untuk menghasilkan basis data yang konsisten. Jadi, kalau tidak selesai, tidak konsisten, bahkan harus dilakukan pemulihan. Nah, ada beberapa problem yang bisa mengakibatkan butuhnya pemulihan basis data. Ini adalah kesalahan kritis, critical error, yang bisa membuat, ya kita katakan saja, basis data rusak atau tidak konsisten. Yang pertama adalah kegagalan dari perangkat keras atau perangkat lunak. Ya, DBMS-nya misalkan bermasalah dalam mengelola transaksi. Atau DBMS-nya baik-baik saja ternyata servernya yang bermasalah. Dengan berbagai macam sebab. Lalu juga bisa diakibatkan oleh insiden yang disebabkan oleh manusia, ya penggunanya. Melakukan kesalahan dalam penggunaan listrik, dalam penggunaan software, dalam penggunaan hardware, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan terakhir, ini force major, ya bencana alam. Jadi, ini sulit untuk dihindari, misalkan kebakaran, atau petir yang menyebabkan server rusak, dan seterusnya. Nah, kesalahan kritis ini, mau tidak mau, akan merusak basis data, dan basis data butuh dipulihkan untuk dapat melanjutkan transaksi. Sebelum kita mulai ke pemulihan, jadi ada satu bagian dulu yang akan kita pelajari, yaitu yang disekenal sebagai transaction log. Pertanyaannya adalah, jika sebuah transaksi gagal, maka seperti yang pernah dibahas sebelumnya, itu kita roll back, kembali lagi ke keadaan konsisten sebelumnya. Nah, dari mana DBMS mengetahui transaksi sebelumnya yang sukses? Jadi, DBMS menggunakan long transaksi atau catatan transaksi untuk melacak semua transaksi yang memperbarui database. Semua transaksi dicatat, informasi disimpan, digunakan untuk recovery yang dipicu oleh pernyataan roll back. Jadi, misalkan ada terminasi abnormal program, ada kegagalan sistem, atau disknya rusak, ini transaksi akan di roll back ke transaksi yang sukses sebelumnya, ke database yang konsisten sebelumnya dengan mengacu kepada catatan transaksi atau transaction log. Jadi, kalau Anda cukup jeli pada saat misalkan menginstall php myadmin, itu ada pilihan untuk menempatkan transaction log. Biasanya dalam bentuk text di folder tertentu. Sederhana saja, biasanya cukup di checklist, jadi memastikan bahwa transaction log, defaultnya juga memang di checklist, maksudnya adalah supaya transaction lognya itu aktif pada saat Anda menjalankan DBMS. Jadi, roll back tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada catatan atau tidak ada transaction lognya. Baik, dalam pemulihan ini ada empat konsep proses yang umum dilaksanakan dalam penulisan ke database fisik. Yang pertama adalah protokol write-ahead log. Jadi, ini memastikan bahwa setiap transaksi yang memperbarui data ini harus ditulis dalam log transaksi. Lalu juga ada yang kedua itu adalah redundant transaction log, bahwa jika terjadi kegagalan fisik pada basis data, ini tidak akan memeganggu kemampuan DBMS untuk memulihkan data. Seperti kita ketahui, buffer itu adalah area penyemanan sementara di memory utama, di mana akan digunakan untuk transaksi supaya operasi transaksi basis data lebih cepat. Nah, pengaturan buffer yang baik berkaitan dengan proses dukungan untuk proses pemulihan. Nah, pada saat dilakukan transaksi, ya, kita misalkan ada transaksi T1, ada T2, ada T3, ada T4, ini akan dicatat dalam, ini istilahnya adalah checkpoint, ya, ada sebuah tanda atau yang menyatakan bahwa semua transaksi yang dilaksanakan di buffer itu sudah commit. Jika sudah commit, maka akan dicatat di log transaksi, sudah selesai, lalu disimpan di database fisik. Ya, checkpoint ini untuk memastikan bahwa transaksi T1, T2, T3, dan seterusnya, ini sudah selesai. Nah, jika terjadi kesalahan, tadi ada checkpoint, terus tadi ada transaction log, ini akan dimanfaatkan oleh dua prosedur untuk pemulihan transaksi. Yang pertama adalah deferred write. Pada saat melakukan transaksi, transaksi tersebut, T1, misalkan, itu dicatat dulu. Jadi, log transaksi dulu yang diperbarui. Bukan, apa, bukan transaksi tersebut harus commit, baru dicatat di log, tidak. Tapi, dicatat dulu di log transaksi, ya, baru transaksi tersebut diperbarui secara fisik. Nah, diperbarui secara fisiknya tentu saja dengan menggunakan informasi dari log transaksi. Nah, yang kedua, prosedur pemulihan transaksi adalah write-through, di mana database segera diperbarui oleh operasi transaksi selama eksekusi transaksi. Ya, jadi, jika, misalkan, sebuah transaksi belum commit, terus terjadi masalah, artinya, kalau belum commit, ingat yang tadi saya sebutkan, itu belum mencapai checkpoint. Kalau sudah checkpoint, berarti sudah, apa, commit-nya sudah sukses, lalu disimpan di physical database. Tapi, jika sebelum commit terjadi problem, maka akan dilakukan operasi rollback. Kemana kecatatan sebelumnya, transaksi yang sukses, yang database-nya konsisten, di dalam log transaksi. Oke, paham ya? Jadi, kalau sebelum commit, itu langsung rollback. Kalau sudah commit, itu pasti diberi checkpoint untuk disimpan di dalam database visi. Nah, kita lanjut ke manajemen database yang kedua, yaitu master data manajemen. Anda bisa bayangkan sebuah perusahaan besar yang mungkin punya kantor cabang di berbagai tempat, lalu punya kantor pusat, sementara dari skema basis datanya itu hanya satu. Tetapi pada saat bicara mengenai physical database, itu bagaimana disimpannya? sementara misalkan setiap perusahaan itu punya bagian dari perusahaan yang memiliki kepentingan tertentu terhadap bagian dari database tersebut. Nah, ini diatur dalam master data manajemen. Jadi, mengacu kepada disiplin ilmu, teknologi, metode untuk menjamin nilai, maksudnya adalah nilainya harus validitas dan integritas yang terjaga dengan makna dan kualitas data yang mengacu kepada referensi di berbagai subjek. Subjek di sini misalkan dalam sebuah perusahaan ada basis data yang fokusnya ke keuangan, ke personalia, ke marketing, tapi itu sebetulnya bagian dari database enterprise, perusahaan secara keseluruhan. Ini diatur dalam master data manajemen. Ada tiga arsitektur untuk master data manajemen. Yang pertama adalah identity registry. Jadi, data master atau data sumber, ada beberapa yang menyebutkan sebagai golden record, ya itu istilahnya beda-beda tapi maksudnya sama, tetap berada dalam sistem sumber. misalkan data master ini ada di kantor pusat. Sementara aplikasi merujuk ke registri untuk menentukan mana yang disepakati mengacu pada sumber data tertentu. Sementara kantor cabang itu melakukan transaksi dan akses ke data master yang ada misalkan di kantor pusat. hanya untuk kantor cabang itu saja. Register akan menyimpan daftar lengkap dan membantu sistem, sistem basis data maksudnya ya, mencari record dari semua elemen data master, mengetahui sistem sumber untuk mengakses nilai yang benar atau valid dari setiap atribut. Jadi, itu punya, ya kalau bahasa dari sini apa ya, register identitas, identitas register ya, mengacu kepada data master atau sumber data yang berada di sistem terpusat. yang kedua, asitektur MDM adalah integration hub, atau hub integrasi. Jadi, di sini maksudnya adalah database ya, setiap perubahan akan dibagikan. Umumnya, sinkronus melalui kantor pusat menurut semua database yang membutuhkan. Artinya, sumber data ini tidak selalu ada di kantor pusat. Ya, kalau kita tadi bicara kantor pusat, kantor cabang. Tetapi juga ada beberapa yang dikelola oleh kantor cabang. Artinya, mungkin ada data yang sama baik di kantor cabang maupun di kantor pusat. Nah, ini disebut sebagai data redundan. Tetapi, meskipun ada redundan karena dikelola oleh kantor pusat, ini salah satunya mungkin pengurangan biaya di komunikasi data. Tidak selalu transaksi itu harus berhubungan dengan kantor pusat. Nah, tetapi harus ada mekanisme untuk memastikan konsistensi. Betul ada redundan. Data yang sama ada di kantor pusat, ada di kantor cabang, atau di beberapa kantor cabang. Tetapi, sama validnya. Setiap aplikasi basis data tidak harus mengumpulkan dan memelihara semua data yang dibutuhkan. Jadi, aplikasi basis data pekerjaannya lebih ringan. Karena data ada yang terpusat, tapi juga ada yang di-share. yang ketiga, arsitekturnya itu adalah persisten. Nah, untuk menyamakan valid, misalkan tadi dari, apa validitas data dari kantor pusat dan beberapa kantor cabang, maka rekord konsolidasi itu akan dipertahankan. Ya, tadi saya sebutkan ya, semua aplikasinya mengacu pada satu golden record atau sistem sumber untuk data umum. Redundasi data mungkin terjadi, sama ya, seperti yang kedua, karena setiap aplikasi basis data juga dapat menjaga versi lokal dari setiap elemen data pada kebijakannya, bahkan dipertahankan tabel konsolidasi. Salah satu mungkin yang harus dipikirkan adalah jika sebuah perusahaan enterprise yang cukup besar, ada kemungkinan bahwa aplikasi basis data yang ada misalkan di kantor pusat, itu mungkin berbeda dengan aplikasi basis data yang ada di kantor cabang. Ya, nah, kondisi-kondisi master data manajemen seperti ini juga harus dipertahankan bagaimana supaya nanti pertukaran data antar cabang tersebut itu bisa tetap mudah untuk dikonsolidasikan. Nah, bicara mengenai konsolidasi artinya kalau dalam istilah basis data itu diintegrasikan ya, jadi manajemen yang ketiga antara apa ini adalah bagaimana dari berbagai tempat penyimpanan basis data yang mungkin ada redundansinya itu bisa terintegrasi dengan baik. sebagian besar organisasi memiliki database yang berbeda untuk tujuan yang berbeda dalam satu misalkan tadi saya sebutkan di kantor perusahaan saja itu juga punya macam-macam basis data untuk proses transaksi belum lagi jika misalkan ada kantor cabang dan seterusnya untuk proses transaksi untuk pengambilan keputusan lokal decision making lalu keputusan taktis perusahaan strategis atau mungkin hanya untuk koordinasi perusahaan betul bahwa misalkan kantor cabang bisa mengelola database-nya yang apa hanya mengelola data di kantor cabang itu saja tetapi pada saat kantor pusat akan melakukan konsolidasi mengenai data dari seluruh perusahaan data integration harus bisa dilaksanakan integrasi data bukan hanya berkaitan dengan basis datanya saja jadi ada tiga yang harus kita perhatikan yang pertama tentu saja berkaitan dengan integrasi aplikasi atau aplikasi basis data tujuannya adalah untuk mengkoordinasikan arus informasi antar berbagai aplikasi bisnis cabang punya aplikasi bisnis sendiri bagian marketing punya aplikasi bisnis sendiri personalnya punya aplikasi bisnis sendiri dan seterusnya bagaimana ini bisa diintegrasikan lalu integrasi aplikasi tidak bisa lepas dari integrasi proses bisnis harus ada koordinasi bagian di seluruh proses bisnis sehingga aplikasi dapat dibagi dan integrasi aplikasi dapat dilaksanakan ini mungkin mengingatkan saja pada saat kuliah basis data untuk desain model data jadi pada saat ada requirement atau persyaratan itu salah satu persyaratannya adalah persyaratan proses bisnis ini relasi ini entitas akan digunakan oleh aplikasi bisnis yang mana yang akan digunakan oleh bagian dari organisasi ini yang mana harus jelas ini nanti pada saat dikoordinasikan akan lebih mudah dan yang terakhir itu adalah integrasi interaksi pengguna ini berkaitan dengan antarmuka atau user interface bagaimana dari user interface yang berbeda ada input dan seterusnya ini bisa diintegrasikan dalam satu sumber dengan tidak banyak kesulitan oke itu ada tiga ya pendekatan integrasi data tidak hanya berkaitan dengan keilmuan basis data saja ya proses bisnis itu ke sistem informasi integrasi interaksi pengguna ini bisa sistem informasi bisa juga ke interaksi manusia komputer baik selain terakhir ini akan membahas teknik integrasi data yang umum dinaksanakan yang pertama adalah data consolidation konsolidasi tadi sudah saya sudah menyinggung jadi mengacu pada koleksi dan integrasi data dari berbagai sumber ke tujuan tunggal kantor cabang A punya database mengenai apa bisnisnya kantor cabang A kantor cabang B atau mungkin juga apa perusahaan yang berbeda tapi dengan usaha yang berbeda dan seterusnya nah ini akan di konsolidasikan ke satu sumber yang kedua data federation federasi data ini juga umum dikenal sebagai virtualisasi data artinya data asli ini tidak perlu di transfer tetapi bermainnya di virtualisasi ya virtualisasi memori jadi lebih cepat pengelolaan dari banyak database yang berbeda problemnya adalah tentu saja ini memerlukan sumber apa ya penggunaan aplikasi dan hardware yang sangat besar karena teknik virtualisasi yang ketiga adalah data propagation ini biasanya yang umum dilakukan oleh database ya di bawah database enterprise propagasi data dimana setiap ada transaksi atau pergerakan data dari sumber data untuk lokasi diskret maka akan membuat data yang lebih mudah di akses artinya kalau anda menggunakan misalkan php myadmin itu bisa setting untuk setiap transaksi basis data ada user master dan ada user slave jadi ada data master data utama dan ada data ya kalau slave diterjemahkan jadi budak mungkin ya mungkin kurang tepat ini menjadi backup setiap ada transaksi ada pembaruan data di data master maka otomatis juga akan disalin ke data backup atau slave data tersebut ya jadi mungkin ini tidak tepat ya satu kali transaksi disalin ke dua tempat ada masalah di satu tempat di tempat lainnya di satu tempat yang lain ini masih bisa di apa di perbaiki atau digunakan baik jadi itu materi video ini mengenai database management ya ini juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seorang database administrator memastikan bahwa jika terjadi kerusakan ada data ini bisa dilakukan pemulihan lalu juga menentukan mana data yang menjadi master data untuk digunakan oleh semua bagian proses bisnis dalam sebuah organisasi data lalu bagaimana mengelola integrasi data dari berbagai sumber supaya nanti konsolidasi itu bisa terjadi dengan baik oke cukup dulu untuk materi yang ke-6 ini tetap saya harapkan Anda juga bisa membaca textbook untuk bisa lebih memahami beserta contoh-contoh penerapannya oke saya cukupkan dulu terima kasih selamat menikmati Terima kasih.